Intro Berinteraksi dengan orang, dia ikuti falsafah duniawi. Jangan pernah ucapkan hal yang terlalu pribadi. Dalam segala hal, dia tak menyinggung atau berdebat dengan orang lain. Apakah itu berarti dia orang baik? Ada apa dibalik melakukan hal-hal baik? Bagaimana seharusnya orang berperilaku agar punya kemanusiaan baik? Tonton kesaksian pengalaman Kristen. Kini aku tahu apa sebenarnya arti kemanusiaan yang baik ini. Orang tua dan guruku mengajariku sejak kecil. Dengan orang lain, keharmonisan itu berharga. Kita harus bernalar dan pengertian. Kita tak boleh mengatakan hal yang merusak hubungan. Harus menjaga reputasi orang lain. Jangan pernah ucapkan hal yang terlalu pribadi dan sebisa mungkin bersikap toleran. Hanya itu cara untuk rukun dengan orang lain. Jadi, sejak kecil aku ambil falsafah ini sebagai aturan untukku jalani, selalu pikirkan harga diri orang hampir tak pernah berdebat dengan orang lain. Aku banyak dipuji karena tindakanku itu. Setelah jadi orang percaya karena tidak paham kebenaran, aku terus menerapkan falsafah dunia, standar moral ini sebagai aturanku. Bahkan menganggap melakukan ini artinya punya kemanusiaan normal seperti yang Tuhan tuntut, menjadi orang baik. Setelah alami beberapa kegagalan, aku baru paham dari firman Tuhan bahwa pemikiran tradisional ini bukanlah kebenaran, bukan standar kemanusiaan yang baik. Hanya firman Tuhanlah standar tindakan kita. Iya. Aku menangani surat laporan di gereja. Januari ini, beberapa saudara-saudari bilang saudari Su King, seorang pemimpin gereja, menghambat orang dan tak bekerja nyata. Aku pun menyelidikinya. Ternyata, meski Su King berbakat dan mampu, dia tak banyak bekerja nyata selama menjadi pemimpin. Dan pekerjaan yang dia tangani tak pernah berhasil. Dia pun sering pamer agar orang kagum dan mengincar keuntungan cepat dan mudah. Dia menunjuk orang-orang tak layak sebagai pemimpin dan pengawas melanggar prinsip, memicu gangguan dan penundaan pekerjaan gereja. Saudara-saudari sering memberinya saran, tapi dia tak mau terima. Dia sama sekali tak punya kesadaran diri. Berdasarkan tindakannya itu, dapat dipastikan dia pemimpin palsu yang harus diberhentikan. Aku lalu berencana menyurati pemimpin atas soal Su King. Setelah menulisnya, aku ingat Su King selalu memedulikan dan memercayaiku. Jadi jika dia tahu aku menyelidiki dan melaporkannya, akankah dia mendendam kepadaku? Akankah itu merusak kesan baiknya kepadaku? Ada konflik batin saat memikirkannya begitu. Maka aku berdali, mungkin keadaan Su King sedang buruk belakangan ini, jadi aku bisa memberinya persekutuan, lalu lihat apakah ada perubahan. Aku tak mengirim surat laporan itu. Aku atur waktu bertemu dengan Su King bersiap singkap masalahnya. Namun saat bertemu, kulihat dia tak berada dalam keadaan baik. Sambil menangis, dia bilang, telah hidup dalam penderitaan karena mengejar reputasi dan keuntungan. Nyaris ku singkap masalahnya, tapi urung ku lakukan. Dia sedang alami saat sulit. Jadi jika ku singkap masalahnya, itu bagaikan menabur garam di atas luka. Lalu jika ku beritahu pemimpin tentang masalahnya dan dia diberhentikan, akankah dia menuduhku tak punya hati? Aku terus ragu. Akhirnya hanya menyinggung pengejaran reputasi dan statusnya, dan soal memilih orang tak sesuai prinsip, lalu mengakhiri pertemuan kami. Di rumah, aku mengedit suratku bilang Su King, terlalu memedulikan reputasi dan status tak punya jalan masuk kehidupan. Aku telah bersekutu dengannya, dia mau bertobat, serta ku sarankan bantuan dan persekutuan lebih lanjut. Itu tak sesuai kenyataan. Iya. Dia pemimpin palsu, jadi tak segera menggantinya akan menghambat pekerjaan gereja, kan? Iya. Setelah surat itu ku kirim, ada perasaan bersalah yang tak nyaman. Aku tahu aku tak bilang yang sebenarnya. Aku membaca firman Tuhan. Saat engkau mengamati ada orang yang menghujat Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, yang ceroboh dan asal-asalan saat melakukan tugas mereka, atau yang menyela dan mengganggu pekerjaan gereja, engkau akan menanggapinya sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan akan mampu mengidentifikasi serta mengungkapkannya bila perlu. Jika kebenaran belum menjadi hidupmu dan engkau masih hidup dalam watak jahatmu, maka ketika engkau menemukan orang-orang jahat dan setan-setan yang menyebabkan gangguan dan kekacauan pada pekerjaan gereja, engkau akan berpura-pura tidak melihatnya dan menolak untuk mendengarnya. Engkau akan mengabaikan mereka tanpa teguran dari hati nuranimu. Engkau bahkan akan menganggap siapapun yang menyebabkan gangguan terhadap pekerjaan gereja, tidak ada sangkut-pautnya dengan dirimu. Sebanyak apapun pekerjaan gereja dan kepentingan rumah Tuhan dirugikan, engkau tidak peduli, tidak menengahi, ataupun merasa bersalah. Hal mana membuatmu menjadi seseorang yang tidak berhati nurani atau tidak berakal, orang tidak percaya, pelaku pelayanan. Engkau makan apa yang adalah milik Tuhan, minum apa yang adalah milik Tuhan, dan menikmati semua yang berasal dari Tuhan, tetapi merasa bahwa kerugian apapun terhadap kepentingan rumah Tuhan tidak ada kaitannya denganmu. Hal mana membuatmu menjadi pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Jika engkau tidak melindungi kepentingan rumah Tuhan, apakah engkau masih bisa disebut manusia? Ini adalah setan yang telah menyusup ke dalam gereja. Engkau berpura-pura percaya kepada Tuhan, berpura-pura menjadi umat pilihan, dan engkau mau mendompleng di rumah Tuhan. Engkau tidak menjalani kehidupan manusia, dan jelas adalah salah satu dari orang tidak percaya. Jika engkau adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, maka meskipun engkau belum memperoleh kebenaran dan hidup, setidaknya engkau akan berdiri di pihak Tuhan dalam berbicara dan bertindak. Setidaknya, engkau tidak akan berpangku tangan ketika engkau melihat kepentingan rumah Tuhan dirugikan. Jika engkau merasakan dorongan untuk berpura-pura tidak tahu, engkau akan merasa bersalah dan tidak nyaman, serta akan berkata dalam hatimu, Aku tidak boleh diam dan tidak melakukan apapun. Aku harus mengambil sikap dan mengatakan sesuatu. Aku harus bertanggung jawab. Aku harus menghentikan ini. Aku harus menyingkapkan perilaku jahat ini. Aku harus menghentikannya sehingga kepentingan rumah Tuhan tidak dirugikan dan kehidupan bergereja tidak terganggu. Jika kebenaran telah menjadi hidupmu, engkau tidak hanya akan memiliki keberanian dan tekad ini, juga tidak hanya akan mampu memahami masalah ini sepenuhnya, tetapi engkau juga akan melaksanakan tanggung jawab yang harus kau tanggung untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kepentingan rumahnya, dan dengan demikian tugasmu akan terpenuhi. Amin. Firman Tuhan berkata, Orang dengan iman sejati, hati nurani dan nalar, mampu berdiri di pihak Tuhan dalam perbuatan. Jika melihat ada yang halangi dan ganggu pekerjaan gereja, mereka bangkit menjaga gereja. Orang egois dan keji hanya diam dan melihat, hanya pikirkan kepentingan sendiri, tak pikirkan pekerjaan gereja atau jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan. Iya. Firman Tuhan sungguh menghunjam hatiku. Gereja menugaskanku untuk menangani surat laporan, berharap aku bisa memikirkan kehendak Tuhan dan menegakkan keadilan, agar ketika para pemimpin palsu, anti-Kristus dan pelaku kejahatan mengganggu pekerjaan gereja, aku akan menegakkan prinsip kebenaran melindungi pekerjaan gereja. Itu tugasku, tanggung jawabku. Iya. Pada saat itu, aku sudah mengenali Su King sebagai pemimpin palsu. Banyak pekerjaan yang dia tangani menurun drastis, dan masih belum ada perubahan nyata setelah persekutuan. Jika tidak segera diberhentikan, dia akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi pekerjaan gereja. Iya. Namun aku takut jika dia tahu, aku telah menyelidiki dan melaporkan masalahnya membuat dia diberhentikan, dia akan berkata, aku tak berperasaan. Apalagi setelah melihat dia dalam keadaan buruk dan menangis, aku khawatir jika aku menyingkapkan masalahnya, dia akan berkata aku tak mengerti pergumulannya, dan kemudian membenciku. Jadi ku sembunyikan situasi sebenarnya dan tak melaporkan masalah yang terjadi. Memilih jalan tengah dengan sebelah mata, diam-diam menutupi pemimpin palsu, tanpa peduli apakah pekerjaan gereja atau jalan masuk kehidupan saudara-saudari dirugikan. Dalam imanku, aku menikmati pemeliharaan firman Tuhan, tapi aku mendukung kepentingan yang lain, tak tahu berterima kasih. Aku egois dan keji, tanpa kemanusiaan. Dengan pemikiran ini, aku amat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatanku. Aku benci betapa egois dan liciknya aku. Lalu, aku membaca firman Tuhan. Sebaik apapun orang berpura-pura, sebaik atau sesopan apapun perilakunya sebagus, atau seindah apapun menyamarkan diri, atau selihai apapun menipu, yang tak dapat disangkal adalah bahwa setiap orang yang rusak dipenuhi oleh watak iblis. Di balik topeng perilaku lahiriah, mereka tetap menentang dan memberontak terhadap Tuhan, terhadap sang pencipta. Singkatnya, menjadi orang berperilaku baik sesuai gagasan tradisional tentang moralitas bukanlah mengejar kebenaran. Itu bukan pengejaran menjadi makhluk ciptaan sejati. Sebaliknya, ada banyak rahasia kelam tak terkatakan tersembunyi di balik pengejaran perilaku baik ini. Apapun perilaku baik yang dikejar manusia, tujuan di baliknya, tak lain untuk mendapat lebih banyak kasih sayang dan rasa hormat untuk menguatkan kedudukan sendiri, untuk membuat orang menganggap mereka terhormat, layak dipercaya, dan terima amanat. Jika engkau berusaha menjadi orang yang berperilaku baik, ini artinya punya kualitas sama dengan mereka yang terkenal dan hebat. Jika kau hanya berperilaku baik, tapi tak cintai firman Tuhan atau terima kebenaran, maka secara kualitas, kau sama dengan mereka. Apa hasilnya? Yang kau tinggalkan adalah kebenaran, kesempatanmu untuk diselamatkan hilang. Ini perilaku paling bodoh. Ini pilihan dan pengejaran orang bodoh. Pernahkah engkau semua ingin menjadi seperti orang hebat terkenal, termasyur di panggung yang telah lama kau kagumi? Orang yang manis dan bersahabat itu? Orang yang sopan, ramah, serta berpendidikan itu? Orang yang di luarnya terlihat ramah dan menyenangkan? Bukankah kau dulu selalu meneladani orang seperti ini? Ya. Jika sekarang engkau masih meneladani dan masih mengidolakan orang seperti ini, kukatakan kepadamu, kau tak jauh dari kematian, karena mereka yang kau idolakan adalah orang jahat yang pura-pura baik. Tuhan tak akan selamatkan orang jahat. Jika kau idolakan orang jahat dan tak terima kebenaran, kau juga akan dihancurkan. Amin. Firman Tuhan sangat jelas, betapapun banyaknya kebaikan seseorang, bukan berarti mereka orang baik. Motivasi dibalik tindakannya, menggambarkan diri aslinya. Iya. Aku dididik dan dipengaruhi budaya tradisional sejak kecil. Ungkapan jangan pernah ucapkan hal yang terlalu pribadi, sia-sia penggal orang yang telah mati sebisa mungkin bersikap toleran. Lindungi pertemanan dengan tak menunjukkan kesalahan orang. Dan falsafah iblis lainnya adalah patokanku berperilaku dan menilai orang. Usai percaya kepada Tuhan, aku terus pikirkan harga diri orang lain dalam interaksiku dengan saudara-saudari. Jarang menunjukkan kesalahan dan kekurangan yang kulihat. Selalu memberi ruang bagi orang lain, agar mereka merasa aku pengertian dan punya kesan yang baik tentangku. Aku tahu Suqing pemimpin palsu harus segera dicopot. Tapi agar tak menyinggungnya untuk melindungi hubungan kami, aku bukan saja tak mengkritiknya, tapi menyembunyikan kebenaran, tak melaporkan masalahnya. Aku nyaris melindungi pemimpin palsu yang adalah pelanggaran. Iya. Kini aku paham. Aku tampak penuh kasih dan baik dari luar. Tapi sebenarnya, aku ingin bangun citra positif di hati orang mendapat kekaguman mereka. Demi mencapai tujuan hinaku, aku merugikan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan lainnya. Sebaik apapun orang patuhi gagasan, etika, moral manusia ini, itu bukan berarti mereka orang baik. Sebaliknya, di balik perbuatan baik ini, ada motif tersembunyi. Iya. Hidup dengan pemikiran dan sudut pandang iblis ini hanya membuatku makin licin, egois, dan jahat. Semua yang kulakukan melawan kebenaran dan menentang Tuhan. Jika tetap tak bertobat, cepat atau lambat Tuhan akan benci dan singkirkanku karena lakukan kejahatan menentangnya. Lalu, aku membaca kutipan firman Tuhan yang membantuku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, harus ada standar untuk memiliki kemanusiaan yang baik. Ini bukan masalah mengambil jalan yang biasa-biasa saja. Bukan masalah berpegang pada prinsip-prinsip, berusaha keras untuk tidak menyinggung siapapun, menyanjung semua orang kemanapun engkau pergi, menjadi licin dan licik dengan siapapun yang kau jumpai, dan membuat semua orang berbicara baik tentangmu. Ini bukanlah standarnya. Jadi, apa standarnya? Standarnya adalah orang memiliki prinsip dan memikul tanggung jawab dalam caranya memperlakukan Tuhan, kebenaran, pelaksanaan tugas dan berbagai jenis orang, peristiwa, dan segala hal. Ini jelas untuk dilihat semua orang. Semua orang jelas tentang hal ini di dalam hati mereka. Apa yang harus menjadi dasar perkataan yang orang ucapkan? Firman Tuhan. Jadi, apa tuntutan dan standar Tuhan dalam perkataan yang orang ucapkan? Perkataan itu harus membangun orang lain. Benar. Yang paling mendasar, engkau harus mengatakan yang sebenarnya, berbicara jujur dan bermanfaat bagi orang lain. Paling tidak, perkataanmu haruslah mendidik kerohanian orang lain dan tidak menipu, mengolok-olok, menyesatkan, menyindir, menghina, mempersulit, menyakiti, menyingkapkan kelemahan orang atau mengejek orang. Inilah yang diungkapkan oleh manusia normal. Inilah kebajikan manusia. Apa artinya orang tidak boleh menyingkapkan kelemahan orang lain? Itu artinya tidak menggunjingkan orang lain. Jangan terus saja menggunakan kesalahan atau kekurangan mereka di masa lalu untuk menghakimi atau mengutuk mereka. Inilah yang setidaknya harus kau lakukan. Dari sisi proaktif, bagaimana mengungkapkan perkataan yang membangun? Perkataan itu terutama harus mendorong, mengarahkan, membimbing, menasihati, memahami, dan menghibur. Terkadang, juga sangat penting untuk menunjukkan dan mengkritik kekurangan, kelemahan, dan kesalahan orang lain secara langsung. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang. Ini adalah bantuan yang nyata bagi mereka dan ini membangun mereka, bukan? Katakanlah, misalnya, engkau sangat keras kepala dan congkak. Engkau tidak pernah menyadari tentang hal ini, tetapi seseorang yang mengenalmu dengan baik bicara terus terang dan memberitahumu masalahnya. Engkau berkata dalam hatimu, apakah aku ini keras kepala? Apakah aku ini congkak? Tak seorang pun berani memberitahuku, mereka malah memaklumiku. Bahwa orang itu bisa memberitahuku hal seperti itu menunjukkan bahwa itu memang benar. Aku harus meluangkan waktu untuk merenungkan hal ini. Setelah itu, katakanlah kepada orang itu, orang lain hanya mengatakan hal-hal baik kepadaku, mereka memuji-mujiku, tak pernah seorang pun berterus terang kepadaku, tak pernah seorang pun menunjukkan kekurangan dan masalah dalam diriku ini. Hanya engkau lah yang bisa memberitahukannya kepadaku, mengatakannya dengan terus terang. Ini bagus sekali, sangat membantuku. Inilah artinya berterus terang, bukan? Sedikit demi sedikit, orang itu menyampaikan kepadamu apa yang ada dalam pikiran mereka, pemikiran mereka tentangmu, dan pengalaman mereka tentang gagasan, imajinasi, kenegatifan dan kelemahan mereka dalam hal ini, dan mampu melepaskan diri darinya lewat mencari kebenaran. Inilah percakapan yang berterus terang itu, inilah percakapan dari hati ke hati. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku mengerti dengan jelas, kemanusiaan sejati bukan berarti baik, penuh kasih, dan bernalar, bukan berarti selalu pengertian, lindungi hubungan antar pribadi, mendapat persetujuan orang lain, tapi artinya tulus terhadap Tuhan dan orang lain, memperlakukan orang dengan ketulusan. Amin. Jika kau lihat pemimpin palsu, anti-Kristus, atau pelaku kejahatan mengganggu gereja, mampu tegakkan prinsip kebenaran untuk lindungi pekerjaan gereja, jika kau mampu tunjukkan masalah orang lain, bersekutu, dan membantu mereka, mendidik kerohanian dalam perkataan dan perbuatan, hanya itulah yang dimaksud menjadi orang baik. Jika hanya memikirkan reputasi dan status sendiri dalam tugas, jika melihat orang mengganggu pekerjaan gereja, tapi tak menyingkap dan menghentikan, mengabaikan kehendak Tuhan, kau bukan orang baik, sebaik apapun hubunganmu dengan orang lain, tapi kau egois, keji, hinah. Iya. Tadinya, kupikir falsafah iblis seperti jangan pernah ucapkan hal yang terlalu pribadi, artinya pengertian dan toleran, bahwa ini baik. Kini aku tahu ini berbeda dari firman Tuhan. Orang tak boleh menyingkapkan kelemahan orang lain. Firman Tuhan itu artinya, jangan mencari kesalahan orang atau memanfaatkan kelemahan untuk menghukum mereka, tapi perlakukan mereka dengan baik. Itulah yang harus manusia normal miliki. Iblis menanamkan pikiran jangan pernah ucapkan hal yang terlalu pribadi, agar kita melindungi citra dan status sendiri, tak menunjukkan masalah orang lain, agar kita makin egois, licik, dan tak punya kemanusiaan normal. Sebaik apapun tampaknya seseorang, itu hanya kemunafikan, tipu daya, untuk puaskan kepentingan pribadi. Itu bukanlah arti menjadi orang yang baik. Jika kita tak dikontrol kerusakan, tapi beri petunjuk dan bantuan dengan mempersekutukan kebenaran agar mereka mendapat pengenalan dan pertobatan sejati, itulah representasi sejati memiliki kemanusiaan baik dan kasih. Iya. Dari persekutuanmu, kini aku pun paham. Menjadi orang yang baik bukan berarti bicara tanpa sakiti orang, selalu pahami kelemahan orang, tapi artinya menegakkan keadilan, memperlakukan orang sesuai firman Tuhan. Jika orang lain mengejar kebenaran dan mampu menerimanya, mereka tak akan jadi negatif atau tak menyukai kita, tapi akan memetik pelajaran. Iya. Ada kutipan lain yang kubaca yang memberi jalan penerapan lebih jelas. Setelah mempersekutukan berbagai ungkapan tentang perilaku baik, apa kau memahami semua itu? Bagaimana kau memperlakukan perilaku baik ini? Beberapa orang mungkin bilang, mulai hari ini, aku tidak akan menjadi orang yang berpendidikan ramah atau sopan. Aku tak akan jadi orang yang disebut baik. Aku tak akan jadi orang yang menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda, orang yang ramah. Perilaku itu bukanlah penyingkapan alami kemanusiaan yang normal. Itu perilaku menipu yang palsu dan salah. Dan itu tak setara dengan menerapkan kebenaran. Akan jadi orang seperti apakah aku? Aku akan jadi orang jujur. Aku akan memulai dengan menjadi orang jujur. Dalam ucapanku, aku mungkin tak berpendidikan, tak mengerti aturan, kurang berpengetahuan, dan dipandang rendah orang lain. Tapi aku akan berbicara terus terang, dengan tulus, dan tanpa kepalsuan. Sebagai pribadi, dalam tindakanku, aku tak akan menipu atau berpura-pura. Setiap kali bicara, itu akan dari hatiku. Aku akan mengatakan yang kupikirkan di batinku. Jika membenci seseorang, aku akan periksa diriku, dan tak melakukan hal yang menyakiti, hanya melakukan hal yang membangun. Dalam perkataanku, aku tak akan memikirkan keuntungan dan reputasiku. Selain itu, aku tak akan berniat dihormati orang lain. Aku hanya akan mementingkan apakah Tuhan berkenan atau tidak. Tak menyakiti orang akan menjadi titik awalku. Perbuatanku akan aku lakukan sesuai tuntutan Tuhan. Aku tak akan melakukan hal yang merugikan orang lain atau kepentingan rumah Tuhan. Aku hanya akan melakukan hal yang berguna bagi orang, hanya menjadi orang jujur dan yang membuat Tuhan berkenan. Bukankah ini perubahan dalam diri seseorang? Jika orang benar-benar menerapkan perkataan ini, mereka akan benar-benar berubah. Masa depan dan nasib mereka akan berubah lebih baik. Mereka akan memulai perjalanan mengejar kebenaran, masuk dalam kenyataan kebenaran, segera menjadi orang yang punya harapan diselamatkan. Ini hal yang baik dan positif. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham, dengan jadi orang jujur, berkata jujur, seperti yang Tuhan tuntut, berterus terang dalam interaksi kita, mengambil firman Tuhan sebagai dasar segala hal, hidup dengan kebenaran sebagai standar, kita mampu berangsur menyingkirkan belenggu racun iblis dan makin punya keserupaan dengan manusia. Amin. Iya. Aku berdoa kepada Tuhan untuk berhenti memikirkan pandangan orang lain dan berhenti melindungi hubungan antar pribadi. Aku hanya ingin jadi orang jujur yang puaskan Tuhan. Amin. Jadi, aku kembali memberitahu pemimpin atas tentang Su King dan jujur tentang motif salahku dalam mengedit surat itu. Akhirnya, aku merasa damai dan tenang usai melakukan itu. Syukur kepada Tuhan. Lalu, pemimpin atas menyelidikinya, meyakini bahwa Su King itu pemimpin palsu dan memberhentikannya sesuai prinsip. Tak lama kemudian, aku harus tangani surat laporan lainnya. Sodari Lin Min melaporkan pemimpin gereja mereka, Sodari Chang Yue, sebagai pemimpin palsu. Usai menyelidikinya, kulihat keadaan Chang Yue sedang buruk belakangan ini yang memengaruhi keefektifan kerjanya. Tapi biasanya, dia mampu selesaikan pekerjaan nyata dan bantu orang lain mengatasi masalah. Dia bukan pemimpin palsu. Laporan Lin Min benar. Tapi dia agak congkak. Dia tak menangani kekurangan dan kelemahan pekerjaan Chang Yue dengan benar dan tak sungguh memahami keadaannya. Dia hanya asal anggap Chang Yue sebagai pemimpin palsu. Ini memperbesar masalahnya dan tak sesuai prinsip. Mungkin untuk merugikannya, aku perlu bersekutu dengan Lin Min tunjukkan masalahnya. Kupikir, kali ini aku harus terapkan kebenaran dan tunjukkan masalahnya. Namun, di hari aku bertemu Lin Min, aku masih khawatir. Belum lama ini, Lin Min membantuku saat aku hadapi kesulitan. Dan sebelumnya, dia punya kesan sangat baik tentangku. Jika aku sampaikan hasil tinjauan itu dan tunjukkan masalahnya, akankah dia salah paham berpikir aku tak adil punya kesan buruk tentang aku? Lalu, aku sadar aku tak dalam keadaan yang benar. Jadi, aku segera berdoa di dalam hatiku. Ya Tuhan, aku kembali ingin ikuti falsafah iblis melindungi hubunganku. Cerahkan, terangilah aku agar mampu menyangkal dagingku. Apapun hasilnya, aku tak mau lagi pikirkan reputasiku sendiri. Aku ingin terapkan kebenaran dan sungguh membantu saudari ini. Amin. Aku merenungkan kutipan firman Tuhan yang kubaca sebelumnya. Saat seseorang hadapi situasi dengan niat dan rencana sendiri dan ketika watak rusak orang terlihat dengan jelas, inilah saatnya orang itu harus merenungkan diri dan mencari kebenaran. Ini saat penting bagi Tuhan untuk memeriksa orang itu. Dengan begitu, entah engkau mampu mencari dan menerima kebenaran serta sungguh bertobat atau tidak, itu saat yang paling menyingkap diri orang. Jika engkau berencana untuk bertobat, engkau memiliki secercah niat dan keinginanmu lebih kuat dari sebelumnya. Tapi entah berapa lama lagi sebelum engkau benar-benar bertobat. Tanpa membuat langkah dan rencana nyata untuk bertobat, itu bukanlah pertobatan sejati. kau juga harus ambil tindakan nyata. Setelah engkau mengambil tindakan nyata, pekerjaan Tuhan akan mengikuti. Amin. Iya. Saat hadapi masalah ini, Tuhan sedang memeriksa hatiku untuk lihat apakah aku sungguh bertobat. Apakah aku akan menerapkan kebenaran atau melindungi harga diri dan kepentinganku? Iya. Lalu aku memperbaiki motifku dan bersekutu dengan Lin Min. Setelahnya, Lin Min tak berprasangka karena aku tunjukkan masalahnya, tapi dia perenungkan dan mengenal dirinya lewat firman Tuhan. Dan berkata, tanpa disingkap seperti itu, dia pasti tak sadari kecongkakannya dan tak perlakukan Chang Yue dengan benar. Dia pasti mengira sedang terapkan kebenaran melindungi pekerjaan gereja. Lin Min juga membuka diri bertanya tentang cara atasi masalah ini dan kami bersekutu. Aku merasa kami dekat tanpa penghalang sedikitpun. Aku sangat tersentuh saat itu dan sungguh pahami bahwa hidup dan bertindak sesuai firman Tuhan dan kebenaran adalah satu-satunya yang dapat bermanfaat dan membantu orang. Aku merasa tenang dan damai. Amin. Syukur pada Tuhan. Selamat menikmati.